Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar semuanya sobat dimanapun anda berada Senang sekali saya bisa berjumpa untuk menemui anda semuanya Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel Jumpa Hamzah Bagi anda yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini Saya ucapkan terima kasih Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat dan edukasi kepada anda semua Presiden merupakan seorang pemimpin negara Yang pastinya akan dipilih oleh rakyat Dan memiliki durasi yang sudah disepakati Ada yang 4 tahun kalau di Amerika Serikat Ada yang 5 tahun di beberapa negara termasuk Indonesia Bahkan ada yang sampai 2 periode Presiden merupakan seorang pemimpin negara yang tentunya Memiliki visi dan misi untuk memajukan sebuah negara Tentu tidak sembarang orang bisa menjadi presiden Harus memiliki beberapa kriteria Dan tentunya untuk menjadi seorang presiden alias orang nomor 1 di suatu negara Tentunya memerlukan tidak hanya keberanian saja Tetapi memerlukan dukungan Kemudian integritas dan beberapa aspek lainnya Tidak hanya dibahas tentang bagaimana presiden itu bisa memimpin Tetapi yang terpenting adalah bagaimana presiden tersebut bisa bertanggung jawab Terhadap rakyat dan juga negaranya Nah di Indonesia syarat menjadi presiden itu sebetulnya tidak begitu ribet Karena memang dalam hal ini Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Itu ternyata minimal lulusan calon presiden Indonesia Dan juga calon wakil presiden Indonesia Itu ternyata boleh mendaftar setidak-tidaknya ketika sudah lulus SMA Jadi tidak harus lulus kuliah ataupun lulus S3 bahkan dokter Nah jadi pertanyaannya kenapa presiden itu bisa mendaftar walaupun hanya lulusan SMA Dan kenapa juga kalau memang presiden bisa mendaftar lulusan SMA Kenapa kalau untuk melamar di perusahaan besar seperti BUMN Harus lulus IPK minimal sekian Universitas Akreditasi A dan seterusnya Kenapa ini bisa terjadi? Ayo kita bahas sama-sama dan intip dulu intronya Menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 Syarat menjadi presiden minimal Minimal untuk syarat jadi presiden di Indonesia Serta wakil presiden di Republik Indonesia adalah lulusan SMA Ini dari segi akademiknya ya Dan minimal usianya setidak-tidaknya adalah 40 Ketika sudah mendaftar jadi presiden Indonesia Itu menurut undang-undang yang tertuang di nomor 7 tahun 2017 Kalau kita melihat dari skala kelulusan presiden dan calon wakil presiden Itu memang sangat mudah SMA sederajat juga bisa mendaftar Tetapi ketahuilah bahwa setidaknya Ada lagi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon presiden Ataupun calon wakil presiden yang ingin mendaftar di kontestasi pemilihan presiden di Indonesia Ya ada setidaknya 20 syarat lagi Yang tentunya harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden Salah satunya adalah tidak pernah dikriminal Tidak pernah ada kasus yang melibatkan kriminalitas Dan tidak ada sangkut paut hutang ya Tidak ada sangkut paut hutang Baik pribadi Ataupun kepada Yang lainnya Itu setidaknya syarat-syaratnya Jadi ada 20 syarat lagi Untuk calon presiden dan calon wakil presiden di Republik Indonesia Nah jadi pertanyaan besarnya adalah Kenapa calon presiden dan wakil presiden saja bisa dari lulusan SMA ataupun SMA sederajat Tapi kenapa kalau misalkan ingin mendaftar Misalkan ingin mendaftar ke salah satu perusahaan besar Katakanlah BUMN atau perusahaan yang lain swasta yang besar Kenapa harus requirement-nya sangat memberatkan Misalkan harus lulusan dari universitas minimal akreditasi B Atau bahkan di beberapa perusahaan besar seperti BUMN Harus akreditasi A Itu kan berarti harus kampus negeri Dan IPK-nya minimal sekian Tapi kenapa kalau presiden tidak ada Kenapa? Apakah ini memang sengaja atau bagaimana? Jadi gini Antara kontestasi pemilihan presiden Dengan untuk seseorang melamar pekerjaan Atau apply beasiswa Atau apply pekerjaan di tempat lain Itu sebetulnya dua konsep yang berbeda ya Artinya ini dua hal yang berbeda Kalau presiden Ini kan adalah calon pemimpin negara Dimana calon pemimpin negara itu Selain dia harus menjadi orang nomor satu di republik yang ia pimpin Atau di negara yang ia pimpin Tentunya yang bersangkutan harus bisa mengayomi masyarakat Bertanggung jawab Kemudian harus memiliki ketegasan Memiliki jiwa kepemimpinan Dan juga memiliki hal-hal yang patut untuk dicontoh Jadi ada hal-hal yang tentunya bersifat personal Dan juga bersifat bagaimana presiden itu bisa mengaplikasikan Semua yang ada dalam rancangan-rancangan visi dan misinya Selama menjadi presiden Dan yang kedua adalah Presiden dan wakil presiden ini kan pemimpin Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari segi kelulusan Memang rata-rata presiden di Republik Indonesia ini rata-rata banyak lulusan sarjana Pak Karno, Pak Harto yang dari militer Kemudian Pak Habibi Itu semuanya memang akademisi Memang rata-rata lulus dari kuliahan Ibu Mega juga mendapat dokter honoris kausa Kan begitu Tetapi memang begini Karisma seseorang itu tidak bisa dilihat dari Sejauh mana dia menempuh pendidikan Karisma atau kewibawaan seseorang itu tidak bisa dilihat dari Mana lulusan yang ia tempuh Misalkan lulusan Harvard, apakah dia akan berkarisma? Enggak juga Lulusan Oxford, apakah dia akan berwibawa? Enggak juga Tetapi memang hal tersebut merupakan sebuah pride tersendiri Atau kebanggaan tersendiri Maaf ya banyak mobil lewat Dan presiden itu tentunya ketika sudah memimpin Ketika sudah berhasil duduk menjadi jabat presiden Dan wakil presiden Yang dilihat itu bukan lulusan mana Tetapi bagaimana outputnya yang diberikan kepada masyarakat Bagaimana tanggung jawabnya yang diberikan kepada masyarakat Bisa ke presiden itu mengayomi menterinya Agar tidak korupsi Ya kan karena begini Tugas presiden itu kan hanya memimpin Jadi presiden itu akan dibantu oleh para menterinya Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Ada menteri pendidikan Ada menteri riset dan teknologi Ada yang sekarang digabung Ada menteri keuangan, menteri kelautan, kehutanan, perdagangan, ekonomi Dan seterusnya Dimana semuanya itu biasanya lebih tinggi Banyak sekali presiden-presiden yang kemungkinan besar Kalau di Indonesia Lulusannya itu memang banyak yang lebih tinggi menterinya Kan begitu Banyak lulusan dari luar negeri yang jadi menteri Atau bahkan yang jadi duta besar Kan biasanya lebih tinggi duta besarnya Dalam skala lulusannya ya Bukan skala pemikirannya Karena orang Wibawa itu sekali lagi tidak dilihat dari lulusan mana dia Dan IPK-nya berapa Tetapi yang jelas adalah Gimana dia bisa memimpin Bisa bertanggung jawab Dan bisa mengayomi masyarakat Seadil-adilnya kan begitu Itu adalah sudut pandang yang berbeda Ketika Anda atau saya atau kita Melamar pekerjaan dengan requirement Yang tentunya biasanya sangat tinggi Ekspektasinya Misalkan di salah satu BUMN Harus minimal akreditasi A Berarti itu mau gak mau Kampusnya harus unggul kan begitu Entah swasta apalagi negeri IPK minimal skala 4 Itu sudah sangat-sangat berat tugasnya Kualifikasinya sangat berat Tufel minimal 500 Atau IELTS minimal 8 Atau TUWIC minimal berapa gitu Atau bisa jadi harus menguasai Tiga bahas asing Inggris, Arab, Perancis Ya itu kan sebetulnya adalah untuk Menemukan kader-kader masa depan Jadi ketika Anda berkarir di sebuah perusahaan besar Katakanlah BUMN ataupun yang lain Perusahaan itu akan Menyeleksi talenta-talenta muda Yang terbaik dari yang terbaik Begitu Karena apa? Karena para manajer Atau para pemimpin perusahaan itu Menginginkan perusahaannya ini bisa bersaing Ini atas nama perusahaan Sedangkan kalau negara Presiden itu gak dilihat dari Mana lulusan Mana IPK-nya gak dilihat Tufelnya berapa Gak dilihat Yang dilihat itu bisa memimpin atau tidak Nah karena presiden itu kan akan dibantu oleh Para menterinya Sedangkan kalau di perusahaan BUMN Ataupun perusahaan-perusahaan besar lainnya Ya Anda sendiri Yang artinya nanti akan berpengaruh terhadap Lingkungan kerja Anda Ya jadi seperti itu Jadi sebetulnya Kewibawaan seseorang Saya ulangi lagi Dan kedewasaan serta kematangan pemikiran orang itu Gak harus dilihat dari Lulusan mana dia Doktor ke Profesor ke Gak dilihat Yang dilihat itu bagaimana peran aktifnya di masyarakat Banyak kok yang lulusan SMP bahkan Yang bisa diangkat jadi menteri Bususi buktinya Banyak kok yang jadi Yang lulusan SMA diangkat Diberi dokter honoris causa Banyak Jadi sebetulnya Semakin kita sekolah tinggi Semakin kita Banyak ilmu pengetahuan Sebetulnya gak menjamin Menjadi sebuah Apa ya Kewibawaan Gak dilihat dari itu Pencaran aura itu dilihat dari Ya tentunya attitude yang paling utama Atau akhlak ya Apalagi kita adat ketimuran Jadi sebetulnya menurut undang-undang nomor 7 2017 itu Bukan berarti diartikan Wah presiden aja boleh Lulusan SMA Masa cari kerja Gak boleh lulusan SMA Dan gak bisa bersaing Ya bukan seperti itu juga Karena ini merupakan Dua hal yang berbeda Ya yang memang Masing-masing tujuannya adalah Memiliki Visi dan misi yang berbeda juga Biar bagaimanapun Calon talenta muda Calon Para pemimpin-pemimpin muda ini Ya tentunya harus Selain harus Bisa berpendidikan yang bagus Juga harus memiliki Soft skill yang bagus juga Dunia terus berputar Dan dunia terus berkembang Dengan sangat dinamis Ya tapi Jangan diartikan juga Peraturan presiden yang semacam itu Menjadi kaku Gak seperti itu juga Jadi ada 20 syarat lagi Yang tentunya Wajib dipenuhi oleh Seorang calon presiden Berat jadi presiden itu ya Jadi kepada siapapun Presiden kita nanti Yang terpilih di tahun 2024 Mudah-mudahan bisa mengayomi masyarakat Bisa lebih bertanggung jawab Bisa membuka lapangan pekerjaan Dengan seluas-luasnya Bisa mengadili dengan Seadil-adilnya Tidak pandang bulu Bisa menyelesaikan Kasus yang Sangat semrawut Bisa menyelesaikan Masalah di negara ini Minimal Mengurangi kemiskinan Dan juga Kesejahteraan masyarakat Lebih dijaga Seperti itu Ya mudah-mudahan Video ini bisa bermanfaat Dan bisa memberikan gambaran Kepada kita semua Agar kita senantiasa Menjadi calon-calon Pemimpin masa depan Jaya terus Indonesia Mudah-mudahan Kita bisa menjadi bagian Dari ini semua Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton